Guys, dunia kamera udah semakin panas nih dan kali ini kita punya bocoran spesifikasi kamera lanjutan dari Sony ZV-1 dan gue yakin spesifikasinya ini bakal menarik perhatian banyak konten kreator Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin dan pada video kali ini gue pengen bahas rumor terbaru seputar kamera yang bakal diluncurin lagi oleh Sony dalam waktu dekat ini itu adalah Sony ZV-1 Mark II sebelumnya kita sempet bahas, sempet gue angkat juga di Shutter News kalau waktu itu rumornya gue bilangnya Sony ZV-2 karena gak ada rumor soal namanya juga sekarang udah baru keluar gitu kan dan namanya adalah ZV-1 Mark II yang menurut gue memang lebih masuk akal karena Sony punya HP dan HPnya aja yang baru sekarang namanya Xperia 1 Mark V jadi menurut gue sangat masuk akal dengan ZV-1 Mark II ini dan waktu itu kita sempet bahas di rumornya kalau dia bakal diluncurkan di akhir bulan Mei ini dan bener, karena Sony Official itu channel Youtubenya udah waiting untuk live stream di tanggal 23 Mei nanti pas gue buat video ini belum ada artikelnya juga di website Sony Alpha Rumors tempat kita biasa dapet source rumor-rumurnya tapi informasi ini dateng dari Youtube channel Andrea Pizzini Photography yang sebenernya adalah autornya dari Sony Alpha Rumors juga jadi kemungkinan besar bakal ada artikelnya juga tapi gue syuting ini setelah gue nonton video dia baru tayang menjelaskan beberapa rumor yang kayaknya bakal menarik buat si ZV-1 Mark II ini oke, jadi yang dia jabarin dia juga udah mengglaim kalau ini berasal dari trusted source jadi probabilitasnya sangat tinggi dan kita bisa lihat juga ya dia yang ngasih rumor kalau akhir Mei bakal ada kamera baru gak begitu rame rumornya karena speknya bocorannya juga waktu itu belum ada jadi ya selewat aja tapi ternyata bener Sony tiba-tiba nyiapin live stream nyiapin live stream buat di tanggal 23 nanti dan sekarang kita masuk beberapa detail di dalam rumornya sendiri yang mungkin lebih mendekati atau lebih ngasih kita gambaran soal kamera ZV-1 Mark II ini kayak tadi pertama namanya dikonfirmasi namanya adalah ZV-1 Mark II lalu di dalam rumornya katanya dia bakal membawa lensa 18-70mm jadi lensanya ini lensa zoom gak heran karena si ZV-1 juga lensa zoom tapi ZV-1 itu startnya 24 24-70mm yang 24-nya buat para vlogger kayak megang gitu sebenarnya hitungannya masih lumayan tight gitu ya dan waktu ZV-1F keluar itu di 20mm tapi dia lensa fix orang pada lebih oke buat vlogging lebih masuk akal walaupun kualitas ZV-1F gak begitu bagus dan disini startnya bahkan 18-70mm jadi tele-nya tetap jauh tetap di 70 cuma startnya lebih wide lagi di 18mm jadi menurut gue itu adalah additional yang sangat menarik buat kita perhatikan karena gue juga sempet keracunan ZV-1 ya dan waktu itu yang bikin gue salah satu consider besarnya adalah soal lensanya yang start di 24 gitu jadi gak begitu vlog banget tapi kalau dia di 18 gue rasa bakal lebih menarik lalu dia juga bakal bawa fungsi AI gak heran gitu kan karena ini kamera baru juga bakal bawa autofocusnya menggunakan AI processing begitu juga katanya bakal ada sistem reframing kayak ZV-1 kemarin gitu ya yang dikenalkan di ZV-1 dan sangat-sangat wajar karena kamera ini otomatis ditujukan buat vlogger kita bisa lihat lah di thumbnail live streamnya dan konsep kamera di siluetnya juga itu bener-bener ditujukan untuk vlogger banget sama terakhir informasinya jadi emang gak begitu banyak tapi terakhir ini yang sebenarnya agak-agak berat ya dimana katanya harganya itu tidak mereplace ZV-1 yang pertama jadi kemungkinan besar ZV-1 yang pertama harganya gak turun cuman yang ini harganya lumayan tinggi karena bocorannya pricingnya itu ada di sekitar 1000 USD kalau yang kemarin itu kan di sekitar 700an USD di kita ya sekitar 10 juta dan sekarang 1000 USD jadi ini rumor juga ya tapi ya trusted source gitu kan jadi di kita kemungkinan mungkin sekitar 13-15 juta rupiah mungkin gitu ya tapi balik lagi kamera yang menurut gue bakal menarik buat kita pantau dan segitu aja sedikit informasi soal rumornya silahkan kalian taruh juga pendapat kalian di kolom komentar sama kemarin juga kita ada bahas XS20 rumornya yang itu juga harusnya kalau rumornya bener bakal diluncurkan dalam waktu dekat juga boleh kalian cek karena kemarin rumornya dia bisa record 6K gitu ya jadi jangan sampai ketinggalan sama kalau kalian belum ngecek boleh juga main ke video kita yang di Sawarna Creative Adventure episode 4 kemarin dan disitu kita moto long shutter di Sawarna boleh lah ngisi waktu sambil nungguin para kamera baru siap-siap untuk diluncurkan tapi ya paling itu aja sedikit dari gue dan semoga bermanfaat semoga bisa ngasih sedikit gambaran buat kamera yang bakal dateng ini dan ya itu aja gue Erwin di belakang kamera ada SKS dan jangan lupa perkar ya terima kasih